Report sudah beres Pak, nanti sore kan ada kawan Paris Kementerian Keuangan, sudah beres Pak. Ya gini, saya telah mendapatkan laporan, ya telah mendapatkan laporan bahwa holding industri pertambangan kita, Kinalum, telah mencapai kesepakatan awal dengan Report, Pak Ngoran, untuk meningkatkan kepemilikan, kita menjadi 51 persen, dari yang sebelumnya 9,36 persen. Berarti yang disertai, alhamdulillah, naiknya sangat signifikan ini Pak. Itu berapa ya Pak? Ya, seperti kita ketahui, Report Indonesia ini telah mengelola tambang di Papua hampir 50 tahun. Dengan porsi kepemilikan tadi sudah saya sampaikan, 9, kita hanya 9,36. Inilah 3,5 tahun ini yang kita usahakan, sangat alat ini, bukan jangan dipikir mudah. Sangat alat 3,5 tahun dan begitu, sangat intens sekali dalam 1,5 tahun ini. Tapi memang kita kerjain diam. Karena ini menyangkut sebuah negosiasi yang tidak mudah. Berapa nilainya Pak? Nilainya nanti secara teknis, biar Bumenteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDN menyampaikan. Itu juga valuasinya juga memakan waktu yang panjang. Tapi menurut saya ini ada sebuah. Ini ada sebuah. Adil gak sih Pak untuk. Sebuah lompatan, kita harapkan nanti kita akan. mendapatkan income yang lebih besar, baik dari pajak, dari royaltinya, dari dividenya, dari retribusinya, sehingga nilai tambah dari komunitas tambang yang ada di sana itu betul-betul bisa dinikmati oleh kita semuanya. Kepentingan nasional apapun tetap harus di nomor 1-kan. Termasuk untuk masyarakat asli Papua Pak? Iya, nanti pembagian teknis, pembagian itu tanyakan ke Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri ESDN. Pak Jokowi, kan apa namanya sekarang ini nama-nama? Termasuk juga misalnya yang mungkin belum kita sampaikan, Blok Mahakam. Itu juga 100% sudah kita ambil, sudah kita serahkan juga ke Pertamina. Mau dikerjasamakan dengan siapa? Itu B2B Pertamina dengan nanti perusahaan. Siapapun. Kalau Rokan Pak? Ini masih dalam proses. Terima kasih.